selamat menikmati bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat itu sebenarnya adalah salah dalil-dalilnya enggak benar tapi ternyata dikabulkan oleh hakim baik apakah persepsi masyarakat atau pendapat masyarakat itu benar atau salah tentunya kita harus punya variable apa yang digunakan untuk menguji pendapat tersebut benar atau salah bahwa diserti diketahui bahwa di dalam pengadilan hakim yang memeriksa pengadilan tidak semuanya mengerti apa yang terjadi di luar apa yang sebenarnya yang disengketan oleh para pihak tersebut hakim hanya mengetahuinya berdasarkan dari apa yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan apa yang disampaikan atau bantahan apa yang disampaikan oleh pihak tergugat dalam surat jawabannya sebagai yang diketahui bahwa ada namanya azas audi et atrampartum artinya apa hakim disini mendengar dari kedua belah pihak hakim dalam mendengar kedua belah pihak tersebut tentu juga harus mendengar apa yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat jadi disinilah yang kita lihat maksudnya bahwa kita lihat dulu kalau ada orang yang mengatakan terkait dengan gugatan salah atau tidak kita lihat dulu pertama bagaimana kehadiran para pihak tersebut apakah pihak yang tergugat habisnya tergugat ini yang memekalah ini datang di persidangan atau tidak kalau tidak pernah datang ke persidangan dia dan dia mengatakan hakimnya kok mengabulkan gugatan yang padahal salah tentu kita lihat bagaimana hakim melihat dalilnya ketika tergugat saja tidak mau menyampaikan apa yang ada di persidangan fakta sebenarnya dengan tergugat tidak mau hadir di persidangan tentu secara hukum dianggap bahwa tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah yang disampaikan oleh si penggugat yang kedua bahwa dalam apa implikasi dari aduil atau partum atau mendengar kelompok tersebut sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR disitu diambil suatu kaedah hukum bahwa siapa pihak yang mendalikan dia wajib membuktikan artinya apa dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat harus dibuktikan begitu juga dengan dalil-dalil yang sampaikan oleh tergugat biasanya dalil ini menyangkal apa yang disampaikan oleh pihak gugat juga harus dibuktikan oleh karenanya maka terhadap hal tersebut kita lihat bagaimana penggugat ketika dia menyatakan sesuatu bisa membuktikan atau tidak tergugat bagaimana bisa membuktikan atau tidak disinilah bukti yang diajukan jangan sampai datang ke pengadilan karena Anda merasa gugatan tidak bentar tergugat mengatakan ini gugatan ini salah tapi tidak pernah mengajukan apa namanya bukti menyatakan gugatan salah jawabannya mendalilkan suatu jawaban yang lain tapi tidak pernah namanya mengajukan alat bukti dari sinilah ketika ada dalil ada alat bukti disinilah sampaikan akan menilai namanya pembuktian dari nilai pembuktian ini maka nanti ujungnya adalah diputusan ya diputusan inilah nanti berdasarkan dari pembuktian bagaimana Pak kalau pembuktian ternyata faktanya salah bukan faktanya salah tetapi dari proses pembuktiannya apa yang terungkap di persidangan oleh karenanya makanya saksi itu disumpah bagaimana meyakinkan bagaimana diperoleh suatu fakta agar saksi beri ketenang yang sebenar-benarnya mungkin di dalam membuat suatu rumusan rumusan suatu gugatan itu tidak sesuai faktanya tetapi ketika di apa namanya di dalam proses persidangan saksi membenarkan makanya itu bisa dikabulkan tetapi dibuat oleh bantah bantah itu tidak bisa dibuktikan contoh sebenarnya contoh seperti ini sebenarnya suami istri ini yang istrinya melakukan perselingkuhan tapi sebenarnya perselingkuhan ini diawali karena adanya percekcokan akhirnya istri mengajukan gugatan karena terjadi percekcokan tetapi si suami tergugat dia mengatakan wah ini tidak benar kalau percekcokan tetapi sebenarnya perceraian ini didasarkan bahwa sebenarnya istri adalah melakukan perselingkuhan tetapi karena suami tidak pernah hadir di persidangan tentu hakim tidak tahu bahwa terjadinya perselingkuhan tersebut karena mungkin tidak akan bisa terungkap di persidangan apabila tidak disampaikan pada hakim apabila memang hakim mengetahui bahwa dari sejak awal ada itikat buruk dari penggugat dan disitu dibuktikan selama proses tergugangan terpersidangan walaupun pihak tergugat tidak pernah hadir saya yakin hakim pasti akan menolak surat gugatannya dicukur oleh pihak penggugat jadi kesimpulannya kalau ada yang mengatakan gugatan pengadilan itu salah tetapi dikabulkan lihat dulu yang pertama pihak yang menyatakan tersebut hadir atau tidak di persidangan kalau dia tidak hadir berarti memang gugat itu adanya hanyalah klaim sepihak dari orang tersebut yang kedua kalau dia hadir tanyakan orang itu menyangkal atau mengajukan sanggan ke atas gugatan sepihak tergugat kalau mengajukan dia mengajukan pembuktian atau tidak barulah kita bisa menilai cara pembuktian oleh majelis hakim bukti yang diajukan kuat atau tidak disitulah cara hakim menilai gugatan sepihak bisa dikabulkan atau tidak mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang selamat menikmati